Pemirsa menuju informasi yang pertama untuk mencegah pernikahan dini serta stunting yang terjadi di kota Pekalongan. Pemerintah kota Pekalongan melibatkan peran ulama, kiai, serta nyai. Permasalahan stunting masih menjadi persoalan serius di setiap kebupaten ataupun kota yang ada di Indonesia, termasuk di kota Pekalongan. Salah satu faktor yang turut berkontribusi bagi meningkatnya akas stunting adalah pernikahan usia dini. Oleh karena itu pemerintah kota Pekalongan mengajak para ulama, kiai, serta nyai ataupun selaku tokoh agama untuk berperan aktif mencegah pernikahan dini serta stunting yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh wakil wali kota Salahuddin saat melaksanakan silaturahmi serta penyerahan jasa insentif tahap ketiga tahun 2023. Didampingi wali kota Pekalongan Haji Ahmad Abzan Arslan Cunet, Kepala bagian kesejahteraan rakyat Mahbub Shaoqi dengan para ulama ataupun kiai dan nyai sekota Pekalongan berlangsung di guest host Jalan Bahagia Kota Pekalongan pada Senin 18 Desember. Wakil wali kota Salahuddin menekankan bahwa pentingnya melibatkan ulama, kiai, serta nyai sebagai panutan masyarakat dalam mencegah stunting. Hal ini untuk memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini yang ada. Disampaikan Salahuddin bahwa sebelum melangsungkan pernikahan atau peranikah, penting dilakukan bimbingan perkawinan tidak hanya kepada pasangan atau calon pengantin saja, melainkan juga kepada para remaja. Sementara itu Kepala Bagian Keserasetera Kota Pekalongan Mahbub Shaoqi menerangkan, bahwa dalam pertemuan tersebut juga menghadirkan badan penasihat pembinaan serta pelestarian perkawinan atau BP4. Hal ini untuk memberikan sosialisasi terkait penjagaan anak stunting yang dimulai dari program-program kerja BP4, agar mereka bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Sebab peran ulama, kiai dan nyai dinilai sangat penting untuk menentukan serta berpengaruh sekali dalam proses pembangunan Kota Pekalongan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Misalkan tadi dari BP4, kami hadirkan di sini memiliki sosialisasi, menambahkan angka stunting yang dimulai dari program kerja BP4, ini bisa membantu mensosialisikan kepada masyarakat khususnya. Karena peran kiai dan nyai di masyarakat, sangat menentukan sekali di dalam proses pembangunan Kota Pekalongan. Masuk penikandu ini seperti ini? Kalau penikandu ini karena mungkin dari bagian keserahan mengamati melalui penggabat OPD yang berdasarkan dengan peserah, ini perlu kita cermati dan kita seriusi. Karena tadi disampaikan dari BP4 sendiri, ada beberapa dari siswa yang sifatnya masih tarap pendidikan, kemudian usainya belum menjadi usia dewasa, ini sudah melaksanakan pernikahan. Dan itu yang mirisnya lagi malah terjadi kecelakaan. Nah ini yang tidak kita harapkan bersama seperti itu.